Ya Dina, panasnya pemilu tak hanya terjadi di Turki tetapi juga di tetangga Indonesia, di Thailand. Ya, kekuasaan rezim tahanan yang dipimpin Perdana Menteri Prayut terancam akan berakhir. Dari perhitungan cepat, partai oposisi Thailand berhasil mengalahkan partai-partai yang bersekutu dengan militer. Bahkan berpotensi mengakhiri hampir satu dekade pemerintahan konservatif yang didukung tentara rezim Perdana Menteri Prayut Chan Ocha. Dari total 99 persen suara, partai bergerak maju atau MFP, kekuatan terbaru dalam politik Thailand memperoleh suara terbanyak sebesar 14 juta. MFP sendiri ingin mereformasi Undang-Undang Penghidangan Kerajaan yang Ketat di Thailand, Lese Mayeste. Ini berpotensi menimbulkan menterokan dengan elit militer, royalis kerajaan yang kuat. Di belakang MFP, partai Putai juga mendapat suara terbanyak yakni 10 juta, sama dengan MFP, partai ini oposisi partai-partai yang didukung tentara yang terafiliasi dengan Pantan Perdana Menteri yang berada di pengasingan, Takshin Sinawatra. Partai Persatuan Bangsa Thailand yang dipimpin oleh petahana Prayut berada jauh di urutan ketiga. Suara yang didapat hanya 4,6 juta. Pantan Perdana Menteri yang berada di pengasingan, Takshin Sinawat Kerajaan yang berada di pengasingan, Pantan Perdana Menteri yang berada di pengasingan, Takshin Sinawat Kerajaan yang berada di pengasingan, Takshin Sinawat Kerajaan yang berada di pengasingan, Takshin Sinawat Kerajaan yang berada di pengasingan,